Timnas U16 Indonesia dipastikan gagal melaju ke Piala Asia U17 2023 yang digelar tahun depan. Namun sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Dan kalau sudah mari kita lanjutkan. Kepastian ini didapat setelah Garuda Asia kalah dari Malaysia dengan skor telak 1-5. Hasil ini membuat Timnas U16 Indonesia kehilangan posisi sebagai pemuncak kelas semen grup B. Namun nasib Timnas U16 Indonesia tidak begitu beruntung. Garuda Asia terlalu banyak kebobolan saat melawan Malaysia. Sehingga Timnas U16 Indonesia kalah saing dari runner-up lainnya seperti Laos dan Thailand. Padahal hanya tersedia 6 tiket Piala Asia untuk runner-up terbaik. Setelah ini, pelatih Timnas U16 Indonesia, Bimasakti mengaku bakal langsung membubarkan skuad Garuda Asia selesai gagal lolos keputaran final Piala Asia U17 2023. Hasil ini memang cukup mengecewakan. Namun, Bimasakti meminta untuk para pemain tetap semangat dan tak boleh putus asa. Ia menilai bahwa perjuangan para pemain muda ini masih panjang. Sehingga para pemain diminta untuk tetap menjaga motivasinya demi performa mereka ke depan. Tak hanya itu, Bimasakti memastikan bahwa perjuangan para pemain ini telah berakhir di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Oleh karena itu, setelah ini para pemain akan langsung dibubarkan dan dikembalikan ke klub masing-masing. Perjalanan para pemain masih panjang dan Bima berharap Arhan Kaka dan kawan-kawan menjadikan ini sebuah pelajaran berharga agar ke depannya menjadi lebih baik lagi.